Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan komitmennya soal netralitas PORI di pemilu 2024. Kapolri pun mengimbah warga untuk tidak terprovokasi dengan berita bohong yang dapat memecah belah bangsa. Ya tadi sudah tanda tangan di depan seluruh peserta. Jadi yang penting masyarakat jangan terprovokasi dengan adanya hoaks, dengan adanya ajakan-ajakan hasutan yang kemudian bisa memecah belah persatuan dan kesatuan. Jadi yang paling kita utamakan bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan walaupun berbeda-beda pilihannya. Karena kita negara besar, kita harus jaga dan ini modal kita untuk bisa terus ke depan menjadi negara majib. Saya kira itu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.